Mengerikan, satu keluarga di Megelang ditemukan tewas diracun sesama anggota keluarga. Hasil olah TKP pada Senin kemarin, polisi menemukan tiga korban terbujur kaku di kamar mandi. Ketiganya, Yanni Abbas Azhar, Ayah, Heri Riani, Ibu dan Dea Karunisa, anak pertama. Penyelidikan sementara, polisi menyebut ketiganya tewas diracun yang dimasukkan ke dalam minuman. Belum diketahui motif pembunuhan, namun yang mengejutkan, terduga pelaku merupakan anak kedua dari korban pembunuhan itu dan saat ini telah ditahan di Polres, Megelang. Sementara korban tewas dimakamkan di TPU Sasonoloyo, Megelang.